Kembali di Kompas Yang Saudara Bandara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta resmi ditutup sementara mulai hari ini hingga 3,5 bulan ke depan. Penutupan dilakukan guna meningkatkan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan. Hanya petugas dan staf bandara yang terlihat sejak Rabu pagi tadi, revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki fasilitas dari sisi darat dan udara. Revitalisasi ini mengacu pada peraturan Presiden nomor 9 tahun 2022 tentang revitalisasi fasilitas pangkalan tentara nasional Indonesia atau Bandara Halim Perdana Kusuma. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Putu Bandara Halim akan ditutup selama kurang lebih 3,5 bulan ke depan. Lalu bagaimana skenario pengalian penerbangan terutama beberapa bulan mendatang? Selamat siang, Juna dan juga saudara dari pihak Mas Kapai. Kemudian juga tentu saja sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Air, NAF dan juga otoritas bandara. Ini menyiapkan sejumlah skema terkait dengan proses peralihan. Memang untuk aktivitas di Halim Perdana Kusuma sendiri, betul dihentikan selama 3,5 bulan ke depan. Ada 5 bandara yang dijadikan bandara sementara untuk selama proses revitalisasi ini dilakukan. Yang pertama tentu saja pertimbangannya adalah terkait dengan kapasitas, kemudian juga kesiapan dari bandara ini untuk menerima jenis-jenis pesawat apa saja yang sekiranya mampu untuk kemudian dilayani. Yang pertama ada Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng yang menjadi hampir dari 50% aktivitas di Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Seperti misalnya dua maskapai sipil terjadwal, ini keduanya dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga ada beberapa maskapai sipil tak terjadwal, ini juga dipindahkan ke Soekarno-Hatta. Kemudian juga ada beberapa bandara lain seperti misalnya Bandara Kertajati yang ada di Majalengka. Ini utamanya atau difokuskan untuk melayani pesawat-pesawat yang membawa muatan-muatan kargo. Karena memang memiliki landasan yang cukup luas, kemudian akses yang juga cukup mumpuni untuk menurunkan ataupun juga mengeluarkan dan membawa apa namanya, fasilitas-fasilitas ataupun juga muatan kargo sehingga pesawat-pesawat yang biasanya landas ataupun juga maksud kami mendarat di Halim Perdana Kusuma, pesawat kargo ini kemudian dialihkan ke Kertajati. Selain itu ada beberapa bandara lain, yakni Bandara Pondok Cabe yang ada di Jakarta, kemudian ada Bandar Udara Budiarto yang ada di Tangerang, dan juga Hussein Sastra Negara. Karena memang Juno dan juga Saudara bukan hanya penerbangan sipil saja yang dialihkan penerbangannya, tetapi juga ada penerbangan-penerbangan dari pesawat milik Angkatan Udara. Di Halim Perdana Kusuma sendiri ini juga memiliki dua lokasi, yaitu yang pertama adalah Bandar Udara yang melayani pesawat-pesawat komersil, kemudian juga pesawat-pesawat sipil, dan juga ada base op ataupun juga pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara tentunya, ini yang biasanya juga melayani aktivitas-aktivitas VIP ataupun juga VVIP, yakni aktivitas kepresidenan. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini, kami pantau dan juga kami mendapatkan informasi dari otoritas Bandara terkait dengan apa saja target serta fokus dari revitalisasi ini. Tentu saja aspek utamanya adalah menambah dan juga meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan penumpang. Tetapi tidak hanya itu saja, ada aspek lain yang juga diharapkan bisa terwujud ketika revitalisasi ini selesai pada 3,5 bulan ke depan, yakni terkait dengan kemampuan Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menerima jenis-jenis pesawat tertentu. Lebih lengkapnya, berikut kami hadirkan cuplikan wawancara ataupun kutipan dari Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma, Marsma Nandang Soekarno. Bahwa revitalisasi ini untuk memperbaiki fasilitas pangkalan maupun Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan, jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Bukan kapasitas yang dinaikkan, tapi seperti PCN, kekerasan landasan. Jadi yang akan dinaikkan adalah kita bisa menerima pesawat-pesawat sekelas white body. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan, memang targetnya adalah menambah kemampuan dari Bandara ini untuk memperluas ataupun juga memperbanyak kapasitas, maksud kami, jenis-jenis pesawat yang bisa mendarat di kawasan ini. Dan seperti juga yang sudah dijanjikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan bahwa nantinya setelah revitalisasi, meskipun di sini ada pangkalan milik TNI Angkatan Udara, tetapi kawasan Halim Perdana Kusuma ini akan tetap melayani penerbangan-penerbangan sipil seperti yang juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Juno. Ibu, selain penerbangan yang terdampak, lalu bagaimana dengan penanganan terkait dengan refund dan reschedule? Ya, seperti pantauan kami, dari tadi pagi sampai dengan saat ini setidaknya sudah ada 4 penumpang yang datang ke information center atau pusat informasi di saat masa peralihan ini. Jadi kami pantau memang dari pihak Bandara sendiri ini sudah menyiapkan posko informasi terkait dengan reschedule, reroute atau pengaturan jadwal, kemudian pengaturan ataupun juga perpindahan dari rute perjalanan dan juga pengembalian uang atau refund. Ini sudah disediakan dari tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan akhir Januari atau jika mengacu pada tanggal sekarang berarti sisa waktu ada 3 hari ke depan pos informasi ini akan terus beroperasi begitu. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada sekitar 4 penumpang yang kemudian mendatangi pos informasi karena mengaku belum mendapatkan ataupun juga tidak menyadari bahwa ada perubahan pada lokasi penerbangan. Namun memang ini sepenuhnya dikembalikan kepada maskapai masing-masing begitu untuk di Halim Perdana Kusuma sendiri ini ada 2 maskapai yaitu ada Batik, Air dan juga CityLink. Tadi dari salah satu penumpang yang kami coba wawancara begitu atau berdialog menyampaikan bahwa memang pihaknya karena tidak sempat untuk mengejar pesawat yang dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta sehingga dari pihak maskapai ini menyediakan refund. Dan berapa jumlahnya atau detailnya ini memang tidak disampaikan begitu oleh penumpang karena memang masih sedang proses dan proses ini juga masih terus dilanjutkan sehubungan dengan ada beberapa tiket yang dipesan untuk waktu-waktu sampai dengan akhir Januari. Yang bisa dipastikan Juno dan juga Saudara adalah seluruh penerbangan sipil terjadwal ini sudah tidak dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi informasi ini juga yang terus coba disampaikan oleh petugas ataupun juga staff di area Bandara Soekarno-Hatta maksud kami di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk juga meminimalisasi adanya kedatangan-kedatangan penumpang yang tidak mengetahui informasi ataupun juga perubahan ini. Juno? Baik, Bandara Halim Perdana Kusuma akan ditutup sementara waktu selama kurang lebih 3 bulan mendatang dan sejumlah penerbangan akan dialihkan ke 5 bandara lainnya. Terima kasih rekan Niputu Trisnanda dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.